Jangan lupa subscribe youtube channel Metro TV News dan jangan lupa nyalakan notifikasinya. Pemirsa kabarnya ada sejumlah warga negara Indonesia yang disekap di Kamboja yang kemudian diduga kuat mereka ini adalah korban penipuan. Betulkah demikian pemirsa? Kalaupun betul ini bagaimana kronologisnya dan bagaimana kemudian respon pemerintah Indonesia? Kita akan simak datanya satu persatu. Yang pertama pemirsa betul data yang kami peroleh langsung dari Jubir Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia, Tehoku Faizasya mengatakan kemarin tanggal 29 Juli 2022 ini ada total sebanyak 60 warga negara Indonesia yang disekap di Kamboja. Mereka diduga kuat ini merupakan korban penipuan penempatan kerja. Di sisi lain pemirsa KBRI di Kamboja ini menerima aduan pertama kali pada tanggal 18 Juli 2022. Nah berarti disini kita sudah ketahui bahwa benar ada 60 WNI yang sampai dengan saat ini disekap di Kamboja. Kuat dugaan ini terkait dengan penipuan penempatan kerja. Lalu bagaimana kronologisnya pemirsa? Kita menuju ke slide berikutnya. Disebutkan disitu bahwa para korban ini awalnya melihat begitu ya memantau ada tawaran kerja. Mereka mengaksesnya di media sosial khususnya Facebook yang mereka pantau atau mendapatkan informasinya begitu ya. Mereka dijanjikan bekerja sebagai operator, kemudian call center, serta bagian keuangan. Kemudian setelah melalui beberapa tahapan begitu, para korban ini dikirim ke Kamboja oleh para perekrut yang ternyata ini adalah warga negara Indonesia sendiri. Bukan warga Kamboja. Setelah dikirim ke Kamboja pemirsa oleh para perekrut, mereka ini dipekerjakan bukan sesuai yang dijanjikan. Tetapi mereka dikerjakan sebagai cyber scammer di perusahaan milik warga Tiongkok Daratan. Nah ketika pertama kali KBRI mendapatkan informasi pada tanggal 18 Juli 2022, pihak KBRI ini langsung meminta bantuan kepolisian di Kamboja untuk melakukan pembebasan. Dan pihak kepolisian Kamboja ini sudah mengakui menghubungi perwakilan warga negara Indonesia. Nah berarti ketika polisi Kamboja sudah terhubung dengan warga negara Indonesia yang disekap, ini berarti sudah ada upaya-upaya awal begitu. Sehingga kita nantikan adalah bagaimana langkah lanjutan untuk membebaskan ke 60 warga negara Indonesia yang masih disekap sampai dengan saat ini. Ada satu fakta menarik pemirsa dari disekapnya, 60 warga disekap di Kamboja ternyata ada yang merupakan warga Jawa Tengah. Ini diketahui dari cuitan akun at AngelinaHui97 yang dicuitannya itu dia meminta tolong kepada Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo. Melihat atau menerima cuitan dari AngelinaHui97, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo ini langsung meminta Disnaker Trans Jawa Tengah untuk melakukan penyelidikan. Dan pihak Disnaker Trans Jawa Tengah ini kemudian melakukan langkah-langkah lanjutan dan sudah berkomunikasi dengan Muhammad Effendi. Muhammad Effendi ini adalah perwakilan WNI yang sampai dengan saat ini masih disekap di Kamboja. Ketika melakukan pendalaman-pendalaman atau melakukan komunikasi antara Disnaker Trans Jawa Tengah dan juga dengan Muhammad Effendi, muncul dugaan yang sangat kuat bahwa ke-60 warga negara Indonesia yang sampai dengan saat ini masih disekap ini adalah korban tindakan penipuan dan perdagangan orang. Kami sorotin di sini perdagangan orang, pemirsa bagaimana kemudian Disnaker Trans ini bisa menyimpulkan akan ada tindakan perdagangan orang. Kita akan menuju ke slide berikutnya untuk melihat bagaimana pernyataan yang diberikan oleh Kadis Naker Trans Provinsi Jawa Tengah, Sakina Roselasari. Kita fullscreen saja supaya masyarakat bisa membaca detail. Modus pemberangkatan secara un-prosedural atau tidak sesuai prosedur dengan menggunakan agensi perseorangan dengan setiap WNI yang berangkat dengan agensi yang berbeda. Menurut informasi dari yang bersangkutan, Muhammad Effendi, bahwa dimungkinkan dalam tiga hari ke depan akan diperdagangkan. Ini disampaikan oleh Sakina Roselasari pada tanggal 27 Juli 2022. Kalau ada kata-kata dalam tiga hari ke depan akan diperdagangkan tanggal 27 Juli berarti kemungkinan hari ini tanggal 30 Juli ada hal-hal yang perlu diantisipasi dengan cepat oleh pemerintah Republik Indonesia, oleh KBRI yang berada di Kamboja. Nah pemirsa terkait dengan jumlah penipuan untuk warga negara Indonesia di Kamboja ini juga kalau kita melihat datanya dua tahun terakhir 2021 dan 2022 jumlahnya meningkat. Kalau kita lihat data di tahun 2021 ada 119 orang yang menjadi korban dan ke-119 orang ini sudah berhasil dipulangkan. Kemudian di tahun 2022 kita bisa melihat angkanya melonjak signifikan begitu ya. Baru sampai pertengahan tahun saja sudah ada 291 orang yang menjadi korban penipuan di perusahaan investasi palsu di Kamboja. Dari angka 291 korban penipuan 133 orang ini diantaranya berhasil diamankan berarti atau dipulangkan begitu ya berarti setidaknya masih ada 158 orang yang menjadi korban dan belum berhasil dipulangkan sampai dengan saat ini. Terkait dengan kasus 60 warga negara Indonesia masih disekap di Kamboja ini juga mendapatkan atensi pemirsa dari legislatif, dari legislator Indonesia. Di antaranya adalah Bobby Adityorizaldi, anggota Komisi 1 DPR RI. Kepada awak media yang mengatakan bahwa kejadian ini, kejadian penyekapan 60 WNI di Kamboja bisa dikategorikan sebagai TPPO atau Human Trafficking. Sehingga perlu upaya penangkalan dan penindakan yang terkoordinasi baik dari instrumen negara. Usut tuntas dan segera tangkap yang memfasilitasi hal ini di Indonesia. Karena seperti yang saya sampaikan tadi, para korban ini direkrut oleh warga negara Indonesia sendiri kemudian diberangkatkan ke Kamboja oleh warga negara Indonesia itu sendiri. Jadi pelakunya mungkin ada juga yang masih berada di Indonesia sampai dengan saat ini. Ketika banyaknya korban kasus penipuan begitu ya, perusahaan investasi palsu, kita tentu berpikir apa yang menjadi penyebabnya. Setidaknya kami rangkum dari berbagai sumber ada 4 hal pemirsa yang menjadi penyebabnya. Yang pertama adalah wawasan calon pekerja migran ini kurang begitu ya, kurang baik terkait dengan bagaimana SOP atau alur yang harus mereka lalui ketika mereka ingin menjadi pekerja migran. Kemudian di sisi lain dari pihak pemerintah, sosialisasinya kurang merata. Saya tidak katakan di sini tidak ada sosialisasi, tapi sudah ada sosialisasi tapi nyatanya masih kurang merata. Ini adalah informasi yang kami himpun dari berbagai sumber. Yang ketiga, cara kerja penipu. Cara kerja pelaku-pelaku penipuan ini seringkali berganti kemudian dengan berbagai modus yang menurut mereka lebih canggih sehingga bisa dengan mudah mengelabui para korban. Bahkan di sini juga mengelabui pemerintah. Dan yang terakhir adalah himpitan ekonomi calon pekerja migran. Ini yang paling penting Pak Mirsa sebetulnya. Jadi para calon pekerja migran ini sudah tahu, mereka sudah mendapatkan atau ada wawasan terkait bagaimana prosedur yang harus mereka lalui. Kemudian mereka juga sudah tahu bagaimana dasar-dasar hukumnya, apa yang harus mereka lakukan begitu ya. Tetapi karena desakan ekonomi yang sangat kuat begitu sehingga mereka mau tidak mau suka tidak suka melakukan hal yang setidak prosedural. Atau kalau saya mengutip kata-kata dari Kadis Naker Trans Provinsi Jawa Tengah adalah un-prosedural. Jadi dorongan kuat ini Pak Mirsa harus kita berikan kepada pemerintah Indonesia untuk segera memulangkan para WNI yang sampai dengan saat ini masih tersekap di Kamboja. Tugas pemerintah di sisi lain tidak hanya sampai memulangkan WNI ini dengan selamat. Tetapi juga masih harus mengevaluasi atas apa yang terjadi kepada 60 WNI tersebut. Di sisi lain masyarakat juga sebaiknya kami himbaw sekali lagi bisa selektif dan berhati-hati ketika memilih tempat kerja di luar negeri agar kejadian serupa tidak terulang. Dan jangan lupa proses hukum bagi para WNI yang membantu perekrutan dari perusahaan investasi palsu ini jangan lupa proses hukumnya harus terus berjalan.